Ultraman Trigger dan Trigger Duck kerjasama, melawan musuh terkuat kah? Ya, bocoran terbaru untuk Ultraman Trigger lagi, yang kali ini dari skam aja lah ya, artinya sudah pasti akan muncul. Secara keseluruhan, yang diinfokan disini adalah beberapa kaiju yang akan dimunculkan di episode ketepannya, cuma ada yang sangat menarik juga, karena Trigger Duck tampaknya akan kembali lagi ya. Sesuai dugaan kita sebelum ini, Ignis alias Trigger Duck bisa saja jadi secondary ultra, atau paling enggak sekedar membantu Kingo gitu lah, ngelawan para kaiju. Berhubung juga dendamnya Ignis ke Hydra Mini belum diselesaikan, jadi rasanya akan mengecewakan kalau Ignis ini malah dipenjara terus. Langsung aja kita bahas, inilah beberapa bocoran terbaru untuk seri Ultraman Trigger. Kita mulai dari info beberapa episode setanjutnya. Yang pertama ini episode ke-20, yang akan tayang tanggal 11 Desember, dengan judul That Blue Man with Thunderstrike. Kalau dilihat dari gambar previewnya ini, Hydra bakal muncul ya. Ada kaiju lain juga yang muncul, dan sepertinya dikirim Hydra, yaitu Barry Gailer. Lanjut episode ke-21, akan tayang tanggal 18 Desember, dengan judul The Demon Again. Kaiju yang akan dilawan di episode ini kemungkinan adalah Aboras dan Banila, di mana Kingo akan bergeria sama dengan Ignis untuk melawan mereka berdua. Lanjut episode ke-22, akan tayang tanggal 25 Desember, dengan judul Last Game. Di gambar previewnya, tampak Ignis dan Yuna sedang berada di suatu tempat, yang kemungkinan adalah tempat Eternity Core berada, karena Ignis menculik Yuna ke tempat tersebut. Yaitu dia info untuk beberapa episode ke depannya ya, memang tidak menjelaskan secara detail, tapi sudah ada gambaran lah, apa yang akan terjadi di episode ke-20, 21, dan 22. Selanjutnya, ayo kita lihat apa saja yang ditunjukin di skan majelanya ya. Yang pertama adalah Ultraman Trigger dan Trigger Dark akan bergerak sama. Kemungkinan terjadi di episode ke-21, ini agak mengejutkannya, mengingat Ignis baru saja di penjara beberapa episode sebelumnya. Tapi sepertinya dia akan dibebaskan lagi karena suatu alasan, karena di episode lawak kemarin juga dia tampak bisa keluar dari selnya, walaupun tangannya masih terkunci ya. Di gambarnya ini sudah sangat jelas, kalau mereka berdua beneran akan bertarung bersama, yang mana Trigger disini juga menggunakan form Glitter Trigger Eternity. Apakah Inis akan menggunakan semua Hyper Kikai Junya juga? Karena kalau enggak, kayaknya bakalan berat sebelah gitu ya. Trigger sangat kuat, sedangkan Trigger tak biasa saja gitu. Pastinya kerja sama dua Trigger ini sangat bagus ya. Apalagi sebelumnya ada tanda-tanda kalau Trigger Dark akan menjadi secondary ultra di seris ini secara terlangsung. Lebih tepatnya mungkin kayak anti-hero gitu lah, karena Inis sebenarnya punya tujuannya sendiri. Musuh yang akan mereka lawan disini adalah Aboras dan Vanilla ya. Dua kaju yang munculnya selalu berpasangan, dan kemunculannya yang paling agak nih mungkin di seris Ultraman Powerade ya. Cuma disitu desain mereka dibikin jadi lebih sanggar. Sedangkan kemunculan mereka yang asli adalah di seris Ultraman pertama, episode ke-19 yang berjudul Demon's Rise Again. Mirip dengan judul episode ke-21 Ultraman Trigger, yaitu The Demon Again, yang akan menghadirkan kembali mereka berdua. Karena mereka ada dua, jadi dilawan dua Trigger juga ya. Walaupun harusnya Glitter Trigger terakhir ini bisa menang dengan mudah, sekalipun hanya sendirian. Kita lanjut ke scan selanjutnya, yang mana disini Ultraman Trigger sedang melawan kaju lain bernama Barry Giler, yang adalah Ripen dari Goro Thunder. Karakter ini sendiri muncul pertama kali di seris Ultraman Tiger, episode ke-19 dengan judul Withstand The Lightning Strike. Mirip dengan episode ke-20 Ultraman Trigger, yaitu The Blue Man with Thunder Strike, yang akan menghadirkan Barry Giler atau kaju Ripen dari Goro Thunder itu sendiri. Lanjut, scan selanjutnya memperhatikan Trigger Gak yang melawan Vanilla, dan di atasnya ini yang menarik ya, yaitu Trigger Gak yang melawan Hildram. Nah kalau dilihat lebih jeli lagi, tampaknya Trigger Gak disini sedang menggunakan sebuah pedang ya. Cuman belum jelas ini pedang apa, tapi kelihatannya bukan Sirka Arms ya, mungkinkah pedang baru dari Hyper Gak ju? Menurut kawan-kawan gimana? Tentu aja ini jadi pertarungan kedua antara Hildram ya. Kalau sebelumnya kan Trigger Gak masih lepas kendali atau belum dikontrol sama Hildram, maka kali ini hasil pertarungannya juga pastinya akan berbeda. Bakalan seru sih kalau Hildram Full Power melawan Trigger Gak Full Power. Kalau kawan-kawan dukung siapa yang menang? Kalau saya pastinya ini sih ya, karena kasihan juga pas momen dia mengingat teman-temannya yang dibantai sama Hildram di planet para Lusuria. Di scan yang selanjutnya, memperlihatkan Glitter Trigger Authority sedang melawan musuh mirip samurai yang bernama Mecha Musashin atau Mecha Zamo. Katanya sih ini robot ya, sesuai namanya yang ada kata mecha-nya. Dan karena ini adalah samurai, pastinya mengingatkan pada Renki ya, yang adalah musuh dari Ultraman Cosmos. Cuman kalau dilihat sekilas, Mecha Zamo ini malah lebih mirip dengan Megaloman, salah satu hero lawas Tokusatsu juga, yang bahkan pernah dibilang sebagai nenek boyang dari para Ultraman. Dan di scan yang terakhir ini yang paling bikin excited, yaitu Kaiju Meat Boss bernama Megalotor atau Megalozoa. Dari namanya aja udah jelas ya, mengambil referensi dari Gatano Thor atau Gatanozoa alias Final Boss dari Ultraman 3. Dikatakan bahwa Megalozoa ini adalah dewa jahat yang terbangun dan menjadi ancaman besar bagi bumi. Yaitu Kaiju ini gak ada hubungannya dengan para terjain ya, simpelnya ini adalah Gatanozoanya versi Ultraman Trigger. Dari desainnya sih yang paling unik di bagian kepalanya ya, sedangkan pada padanya mirip-mirip kayak celebim gitu lah. Kalau dilihat deskripsinya, Kaiju ini harusnya sangat kuat ya, tapi kemungkinan gak akan menjadi Final Boss. Menurut kawan-kawan gimana? Apakah Megalozoa ini sekeran gak Tanozoa? Ya mungkin itu dia pembahasan skenemajala terbaru Ultraman Trigger. Kalau ada pendapat lain, tuliskan aja di bawah. Dari pada video lainnya, bisa ngasih aja kerantatan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.